Pertama saya datang sana sebagai tamu undangan. Mantan Wakil Bupati Indrabayu, Luki Hakim, membeberkan alasannya saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Kumilang. Luki berucar silaturahim ke Al-Zaitun pada 29 Juli 2022, tepatnya ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indrabayu. Selanjutnya pada 30 Juli 2022, saat perayaan ulang tahun Panji Kumilang. Hal tersebut diungkap Luki Hakim di Baris Grimabes Polri, Jakarta Suatan pada Jumat 14 Juni 2023. Luki Hakim berucar pada 29 Juli 2022 pertama kalinya ia datang ke Al-Zaitun. Ia mengaku hadir sebagai tamu undangan saat menjadi Wakil Kepala Daerah. Sebelum itu ia ingin mengirim surat untuk berkunjung di sana hingga akhirnya mendapat undangan. Dikatakannya ada rasa penasaran dari diri Luki Hakim ketika melihat masjid besar di Pondok Pesantren tersebut di masa kampanye. Hingga undangan kedua pada tanggal 30 Juli, Luki Hakim diundang di Pesta Ulang Tahun Panji Kumilang. Rupanya kunjungan itu berbuntut panjang. Pada momen kedatangan Luki Hakim diduga Panji Kumilang melakukan tindakan penistaan agama. Itu terjadi, saya datang ke Al-Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai Wakil Kepala Daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Luki Hakim Center dan semacam lembaga yang sendiri. Jadi mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al-Zaitun itu ada apa. Waktu-waktu jaman kampanye sekitar satu tahun sebelumnya, itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu. Saya kan gak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua, saya bukan sebagai Kepala Daerah. Terus yang ketiga, memang saya masih baru ke desa, ke daerah Kecamatan Gantar. Setelah menjadi Kepala Daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas. Dan terjadilah tanggal 29 Juli 2022 diundang. Itu datang ke sana, ditemui, dikima dengan baik. Waktu itu yang menerima lahko Pak Pancikir hilang. Dia sudah kelir-kelirin menjelaskan apa yang waktu itu masuk timo. Dia tak apa tentang Al-Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini. Karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesannya terbesar se-Indonesia. Tanahnya besar sekali. Al-Zaitun juga pembayar PBB terbesar di Uramanya itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa? Lahannya besar. Terus itu, lahannya dipakai pembertani secara modern. Secara persusunan sistem yang lebih baik. Pertanakannya ada. Dan lain-lain. Dan saya lihat juga maksudnya besar sekali daya tampungnya setahun saya itu cukupnya puluhan ribu. Bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat. Yang dimiliki oleh Al-Zaitun. Kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gros ton gitu. Mungkin bagi lagi itu mahal-mahal lagi. Jadi saya lihat. Pertanyaan, pas mau pulang. Terus kita tanya. Eh, hati-hati. Besok kita lihat set bulan kami. Oh, langkahwin. Wah, anjarannya dimana di sini kok? Saya pikir karena Pak Mahi sudah berumur ya. Saya akan nirayakan bersama anak cucunya dan staff-staffnya. Maka keesokan hari, tanggal 30 bulu, saya datang lagi dengan baju seksual. Saya pakai kemijia biasa, nggak pakai panggung, nggak pakai jas. Tapi saya kagetnya banyak. Tahunnya banyak banget. Mobilnya itu udah rapusan. Dan peserta tamungnya sudah dibuat. Kalau nggak pakai jas rapinya, saya jadi merasa minder dan malu. Karena saya cuma pakai kemijia. Kalau saya pulang lagi ke rumah, nggak memungkinkan. Ngerjauh, akhirnya dipinci-pinci-pinci jas. Pada saat itu dipinci-pinci-pinci jas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!